Berbicara mengenai wangi ya kan, wangi itu kan gambaran dari kebahagiaan, nah kita juga akan menyaksikan kebahagiaan-kebahagiaan yang telah dilalui melalui video-video dan tayangan berikut ini. Ini adalah suasana pada saat kirap tadi pagi, ini yang saya bilang tadi, cara Mas Kaisang menunjukkan cincinnya itu berbeda punya ya, memang benar selagi kan tapi bertanggung jawab itulah beliau, dan karena memang kebetulan bertepatan dengan CFD di Jalan Selamat Riyadi, maka sebenarnya pengaturan untuk lalu lintas yang ada di sekitar rute dari kirap tersebut cukup aman ya, sehingga memang banyak sekali warga masyarakat yang hadir, dan Bapak Erick Tohir sendiri tadi mengatakan selaku Ketua Panditia, bahwa ternyata masyarakat Indonesia ini sangat tertib sekali dan bisa teratur, tinggal satu PR-nya tentang sampah, kalau itu bisa kita atasi, kita bisa menjaga kebersihan, ya, dengan membuang sampah di tempatnya, wow, satu step yang luar biasa untuk Indonesia. Setuju dan saya percaya bahwa mata dunia sekarang sedang tertuju pada Royal Wedding ini, karena kan kemarin G20 sudah berhasil memukau kan, ya, nah ini juga merupakan momen di mana adat istiadat benar-benar dikemukakan, diperlihatkan secara cantik, penuh dengan makna filosofi, dan kesantunan yang luar biasa, tapi kehangatannya juga tetap terjaga. Dan kalau kita lihat ya, Bapak loh, sampai berdiri, benar-benar menyampa, dan dari senyuman dan juga gestur, dan serta, ya betul, sangat tulus, perilaku atau gestur beliau itu menandakan bahwa terima kasih, terima kasih, terima kasih atas antusiasan masyarakat dan juga doa. Nah, ini ada 11 kereta yang digunakan untuk hirap ini sendiri, kereta pertama seperti Anda saksikan di layar, digunakan oleh pengantin yang ditarik oleh 6 ekor kuda, ya, dengan tambahan satu aksesoris berupa kipas, angin, elektronik, portable, untuk membuat mereka tetap terasa sejuk, ya. Nah, kemudian kereta kedua dan ketiga digunakan oleh saudara dari pengantin pria, kereta keempat ini akan digunakan oleh orang tua pengantin wanita, kereta kelima sampai dengan ke sepuluh, keluarga pengantin, sementara yang terakhir ditutup dengan kereta yang digunakan oleh orang tua pengantin pria. Tadi Bapak Erick juga mengatakan, kenapa tuh strateginya kok diletakkan urutannya seperti itu. Karena supaya memang yang ditunggu-tunggu adalah kan manten, manten yang membuka jalan, dan yang memang juga dicintai, ditunggu-tunggu, ya kan, Bapak kita bersama yang berada di kereta terakhir. Dan betul kan beliau juga merespon antusiasi masyarakat dengan berdiri, dan kalau diingat-ingat ya Kak Indra ya, pemirsa juga pasti yang mengikuti dari pagi tadi, ini tuh dilakukannya tidak terlalu pagi, yang menandakan matahari sebenarnya sudah ada dan terasa sebenarnya teriknya ya. Sebenarnya sudah cukup terik ya, tapi bisa disaksikan. Tapi senyumnya itu loh. Itu dia. Tetap ada. Panasnya sinar matahari tidak melunturkan senyum dari kedua mempelai dan juga keluarga, yang sangat amat bahagia, bahagianya itu bahkan bisa kita rasakan walaupun kita tidak berada langsung di sana ya. Pemirsa juga pasti bisa ikut merasakannya, dilihat di sini lihat lautan handphone ya. Semua ingin mengabadikan. Selain lautan manusia karena ini jamannya atau eranya digital, semua ingin mengabadikan momen yang historikal ini. Ya, karena uh janda atas juga. Atas juga ada dada-ada, gemes banget. Dan yang luar biasanya lagi, kalau kita ingat-ingat setelah para keluarga dan terutama manten melakukan kirap, di momen di mana matahari sudah terasa teriknya, mereka hadir di pura mangkuk negara dan harus bersalaman dengan ribuan tamu. Dan tetap fit, makanya kita sekarang mempersilahkan mereka untuk istirahat ya. Sampai nanti waktunya mereka hadir untuk menemui tamu-tamu kembali di momen resepsi. Walaupun melihat tweetan dari Mas Kaisang, sepertinya beliau tidak istirahat loh Bu Ayu, karena masih ada beberapa tweet yang hadir. Mungkin sambil pijet. Gak apa-apa juga, karena memang gak mungkin lah gak pegel. Iya dong, tapi teruskan loh Mas Kaisang, karena kami semua suka banget kalau memenya, aduh beliau udah sampai bilang tuh bahwa ini koleksi memenya udah habis. Karena selalu bagiin memenya setiap hari tuh ya, banyak banget puluhan-puluhan gambar-gambar lucu yang dibagikan untuk para followersnya. Jadi rakyat Twitter tuh menunggu sangat ya. Tapi luar biasa loh di momen yang spesial ini, dia tetap memenuhi kehausan rakyat Twitter yang pengen tahu, gimana sih kalau udah selesai acara? Bener kan, keram. Ah, keram ternyata mungkin sekarang lagi meluruskan kaki sejenak ya. Dan ini adalah pandangan dari sudut atas ya. Kita bisa melihat ada janur kuning di kiri kanan, dan ketika nanti melewati gerbang masuk ke area dari Puromangkunegaran ini, Anda bisa menyaksikan juga dihiasi dengan rangkaian bunga. Nah, karena memang penelitian sendiri menyiapkan banyak sekali rangkaian bunga di sepanjang jalur dari kirap maupun juga di area resepsi. Nanti Anda bisa lihat di dalam. Kalau tadi siang itu memang bunga-bunganya kan tampaknya putih, bersih, indah. Tapi malam hari ini akan berbeda karena ada lampunya loh Bu Ayu. Betul, jadi ada elemen romantisme. Aku tuh bolak-balik ngomong romantisme loh. Ya karena memang ada semburat cahaya di balik putih, bersih, bentuk atau warna bunga-bunga. Jadi memang suasananya dibuat berbeda, namun elegansinya tetap sama. Aduh luar biasa itu tadi penjelasan Anda Bu Ayu ya. Boleh saya bertanya sebagai orang yang sudah berkeluarga. Sekarang ini anak-anak banyak sekali berbicara tentang love language. Love language yang harus kita penuhi kepada pasangan kita ya, untuk bisa menunjukkan bahwa kita tuh sayang sama dia. Kalau orang yang love language-nya adalah kata-kata, diberikan perbuatan itu gak nyampe. Harus tetap diucapkan, aku sayang sama kamu loh. Gak bisa tuh dibeliin makanan, jauh-jauh keujanan. Act of service ya. Act of service gak bisa. Yang satu pengennya misalnya affection. Nah. Atau sentuhan ya kan. Ya. Nah kalau menurut aku memang love language atau bahasa cinta itu lebih berhasil saat dikomunikasikan dibandingkan dengan zodiac. Kan kadang ada orang gitu, oh ini sih ini, jadi cocok sama ini. Aduh bisa cocoknya sama ini gitu ya. Nah kalau menurut aku tuh apapun zodiacnya, tapi selama love language-nya bisa dikomunikasikan, bukan berarti harus sama ya. Iya, iya, iya. Dan bisa saling menerima. Karena kadang-kadang selain dikomunikasikan, tapi kalau gak bisa menerima ya sama aja. Boleh kita tanyakan langsung sama Ibu Ayu ya Pak Mirsa, mungkin juga penasaran. Ibu Ayu dan suami, kalau Ibu Ayu sendiri love language-nya apa? Bahasa cintanya itu dalam bentuk apa yang diinginkan? Aku tuh sentuhan. Sentuhan? Iya. Fisikal touch? Kualitas waktu. Wah, waktu waktu waktu. Iya. Kita dibutuhkan, sementara kalau dari suami? Act of service. Jawabnya cepat dan gitu langsung ya Ibu ya. Betul, memang itu yang ya. Jadi intinya untuk Mas Kaisang dan juga Mbak Erina, nantinya harus saling mengetahui nih, apa sih sebenarnya love language yang bisa membuat hubungannya semakin romantis. Betul, dan memang harus dikomunikasikan sering-sering. Nah. Nah, kalau kita mengintip nih ada Pak Bahlil, Menteri Investasi kita dan juga Ketua BKPM sudah siap dengan beskap-nya. Kalau tadi siang kita melihat beliau menggunakan batik, karena mungkin lagi sibuk untuk, ya seperti Pak Erick tadi lah, lagi sibuk. Nggak sempet, nggak sempet pakai beskap warna abu-abu ya seperti metri yang lain. Tadi sempet aku mimpi pas aku mau foto. Itu Pak Erick juga baru ganti kayaknya. Baru ganti dan mau foto. Jadi memang usah lagi sibuknya. Nah, kalau kita lihat di layar, nampaknya iring-iringan manten ya, dengan keluarga. Ini sepengelihatan kita sudah mulai memasuki ruangan, tapi nanti kita akan konfirmasi lebih lanjut lagi. Ya, yang pasti untuk kesiapan dari pelaksanaan resepsi malam hari ini, sudah tentu 100% ready. Tinggal menunggu kehadiran para tamu undangan saja. Kembali lagi ke menu makanan yang akan dihidangkan. Walaupun tadi saya tidak berhasil mengorek lebih lanjut informasi dari petugas catering ya, karena katanya, mas acara belum mulai, kita nggak boleh bocorin. Terima kasih loh, itu benar-benar bertanggung jawab. Ini bentuk komitmen loh. Komitmen yang luar biasa. Bentuk komitmen, gimana? Iya, tapi kan tetap saya usaha ya kan. Mungkin masnya takut. Kalau di sebilang kampung langsung pesan. Iya sih, takut dihabisin duluan sama saya ya. Tapi ketika saya lihat sih, tadi kurang lebih sama dengan yang siang hari, Pemirsa. Iya, ada tengkleng, ada juga kambing guling yang sudah saya makan kurang lebih dua porsi, karena lontongnya enak banget. Oh, enak loh. Dan kita lihat lagi kalau dari point of view atas ya, dari atas ini kamera mencoba eagle eyes. Eagle eyes. Lampu-lampu terlihat menyeruak dan, oh kalau kita lihat ya bedanya, para menteri kita, Kabinet Indonesia, Maju, beskapnya berwarna hitam. Kalau tadi siang, abu-abu. Jadi memang abu-abu tadi juga disampaikan bahwa, kenapa alasannya menggunakan warna abu-abu di siang hari, supaya lebih light ya. Karena memang suasana, pesta di siang dan malam hari itu akan sangat berbeda. Ini adalah pandangan dari atas, tinggi sekali kita lihat ya. Kalau tadi eagle eye kayak ini, apa eye? Eagle, 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 eagle. Aku nggak tahu istilahnya kalau setinggi itu ya. Emang eagle bisa setinggi itu? Eagle iya. Bisa ya? Pernah melihara eagle? Oh jangan, nanti aku dipatok. Tapi yang pasti kalau ngomongin patok, mematok. Aduh apa nih? Aku deg-degan jadinya ngomongin patok, mematok. Patok, mematok. Ini lilin-lilinya sudah dipatok di tempat ya? Memang semestinya. Kirain, mau membahas sesuatu yang... Pikirnya kemana-mana. Ini lilin-lilinya ini, menurut aku penempatannya juga sudah dipikirkan. Karena penempatannya itu membuat semburat-semburat lampu, tetap menjaga situasi atau suasana di Puromangku negara ini terlihat begitu cantik. Dan seperti kita lihat di belakang, tamu-tamu sudah hadir. Dan di layar sudah ada Bapak Muldoko beserta ibu ya. Dengan seragam untuk ibu ini... Beska hitam. Berwarna, kalau untuk ibu itu warnanya... Peach ya? Salmon peach ya. Seperti aku tadi pagi. Tadi pagi kamu mengenakan warna kurang lebih seperti ini busananya ya. Dan kalau kita lihat dari perpaduan warna ya, memang sudah paling tepat sekali menggunakan dekorasi bunga dengan warna-warna yang sangat netral seperti putih. Kemudian juga ada di situ kita lihat ya, semburat pink muda. Kenapa? Karena ketika keluarga, pengantin, tamu undangan mengenakan baju yang beragam warnanya, itu jadinya tetap cantik kelihatannya. Setuju, tetap stands out. Iya. Namun dekorasinya juga tetap mempercantik. Jadi tidak saling mengalahkan. Dekorasinya tidak membuat suasana jadi terlalu di-overcome dengan warna-warna yang berlihat. Tidak menjerit gitu ya istilahnya. Sehingga tamu-tamu juga tenggelam di dalam dekornya. Tetapi seolah menyeimbangkan warna yang juga bercampur dengan warna-warna seragam. Iya. Atau kebaya-kebaya dari para tamu, istri-istri dari para menteri di Kabinet Indonesia Maju. Nah kita lihat di sini, karpet merah yang Anda saksikan di tengah-tengah itu adalah menuju ke arah pelaminan. Sementara di luar kalau kita saksikan beberapa tamu sudah memasuki area ya dari Puro Mangkunegaran ini. Iya. Dan ketika masuk tadi memang harus melewati dulu beberapa kali pemeriksaan ya tentunya untuk keamanan dan keselamatan bersama. Iya dan seperti yang kita lihat ada Bapak Mahfud MD. Ada Bapak Hadi. Dan di sini di jalan menuju ke lokasi resepsi pada malam hari ini, kita saksikan di kiri kanan juga sudah ada lampu yang menunjukkan tempat arah dari lokasi tersebut berada. Sekaligus yang saat ini sedang menepi adalah bis besar yang kemungkinan besar berisi panitia rekan-rekan atau keluarga dari kedua mempelai kita. Nah ya nanti akan kita cek kembali. Nah ini dia pelaminan yang kami sebutkan tadi. Pemirsa bisa saksikan bahwa untuk menghiasi area belakang dari pelaminan tersebut itu kan biasanya kalau Jawa itu ada gebyo gitu ya. Iya kan ada hiasan-hiasan. Inilah yang membuat resepsi pada malam hari ini sangat berbeda. Karena yang kita saksikan adalah perpaduan antara permainan lighting atau cahaya lampu dengan bunga yang sangat simpel dan sederhana sekali. Malah efeknya itu luar biasa. Para tamu mulai berdatangan, Bapak dan Ibu. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, ternyata tamu undangan ini harus melewati area di sekeliling taman yang ada di depan pendopo. Jadi di area kolam, ya di area kolam air mancur yang ada di tengah-tengah dengan bunga teratai merahnya yang sangat cantik itu. Itu tidak bisa dilalui ternyata oleh para tamu undangan. Maka tamu undangan diperkenankan untuk langsung mengantri atau mengambil giliran untuk dapat bersalaman itu di sisi kiri dan kanan dari jalan masuk ya. Semakin banyak tamu yang sudah hadir, pengamanan dan juga tadi kalau sedikit bercerita tentang bagaimana pengalaman saya ketika masuk ke sini. Ya itu memang mobil harus agak jauh ya. Betul, tidak bisa langsung berada di depan gerbang. Betul. Kecuali memang yang mempunyai acara bisa masuk. Kalau tadi pakai kereta juga. Dan tadi kita lihat Bapak Menteri Pertanian. Bapak Yasin Limpo juga sudah hadir. Serta ibu ya. Iya, betul. Nah ini yang kami sebutkan tadi, pemirsa jika Anda adalah salah satu tamu undangan yang hadir, maka Anda harus melewati jalur ini. Yang di kanan ya. Yang di kanan. Nah itu nanti menuju ke tengah-tengah red carpet yang sudah disiapkan menyambut para tamu undangan. Pak Bas hadir. Loh, Bapak Basuki tidak membawa kameranya lagi nih sepertinya ya? Bapak bawa stick drum. Tetap. Karena jago banget loh. Aduh, ngederatnya oke banget. Bapak Yasin Limpo juga sudah hadir. Kita lihat juga hadir ketua MK beserta ibu yang adalah adik dari Bapak Jokowi. Kita sudah melihat bahwa keluarga dan para panitia sudah bersiap ya untuk menyambut para tamu di dalam Pura Mangkun Negaran. Dan kita lihat persiapannya sudah amat sangat matang. Walaupun kalau kita hitung-hitung nih ya Kak Indah dan Pemirsa, jarak dari acara siang ke sore tadi atau pagi siang sore, menjelang sore lah ya. Itu ke acara yang malam hari ini tidaklah lama loh. Sekitar dua jam saja ya. Betul, kita gak berbicara mengenai lima jam atau enam jam, empat jam, tiga jam aja gak ada kayaknya ya. Iya dan ternyata sudah berhasil kita lihat di sini bahwa penampilan dari venue tempat diselenggarakan resepsi pernikahan malam hari ini sudah sangat berbeda sekali. Kami sempat menginformasikan kepada Pemirsa bahwa tenda tempat makanan disediakan siang tadi itu atasnya hanya ditutupi dengan kain. Dan ternyata di atasnya ada lagi fleksi kelas ya, itu untuk menjaga supaya ketika misalkan ada hujan seperti sore tadi ya kan. Itu tetap bisa membuat para tamu undangan nyaman ketika menikmati santap malamnya atau santap siangnya. Baik, dan kalau berbicara mengenai suasana di dalam Puro Mangkun Negaran masih lowong ya karena memang tamu-tamu belum masuk. Karena perkiraan kita adalah tamu nampaknya memasuki tamu undangan, memasuki Puro saat mungkin mantennya sudah hadir. Atau bapak dan ibu pengantin sudah hadir juga, tapi nanti kita lihat lagi bagaimana perkembangannya. Dan kalau kita lihat, ini tuh sebenarnya bisa jadi inspirasi loh Kak Indra. Untuk? Buat anak-anak muda yang mau memiliki pesta pernikahan atau resepsi yang tetap romantis tapi tetap simpel. Iya, dan tetap kekinian sebenarnya karena sangat estetik. Dan tadi disampaikan oleh Bapak Sandaga Uno ya bahwa sebenarnya yang diharapkan dengan acara resepsi pada malam hari ini dan rangkaiannya adalah untuk ya itu tadi, menginspirasi anak-anak muda untuk kembali mencintai kebudayaan asli Indonesia kemudian menemukan cara-cara baru untuk bisa merayakan ikatan cinta mereka. Setuju. Seperti ya ini diadakan di tempat yang sangat unik, sangat punya nilai sejarah dan diharapkan nantinya bisa kembali menyebar. Jadi tidak hanya semuanya mengadakannya di kota-kota besar aja ketika pernikahan tuh gak di Jakarta, Ibantu, Surabaya dan lain-lain. Atau Bali gitu kan, tujuannya kan biasanya ballroom bener ya Bu Ayu. Betul, atau mungkin destinasi wisata yang memang sudah sifatnya mainstream ya. Iya, ini kan menjadi salah satu alternatif bagi Anda yang sedang mungkin mempersiapkan pernikahan idaman. Dream weddingnya seperti apa silahkan dicontek nih. Tuh, ini kalau kita lihat ya ini benar-benar loh. Ini permainan dari Lin Electric bisa begini, bisa terlihat tetap mewah, elegan. Ini tuh merupakan suatu event yang menurut saya banyak memberilmu. Dan juga kejutan seperti juga yang disampaikan oleh Bapak Erick Thohir. Anda kejutan malam hari ini, namun masih belum ada bocoran yang bisa kami sampaikan kepada pemirsa. Jadi sama-sama penasarannya seperti kami berdua di sini, Anda harus tetap bersama kami. Karena itu jangan kemana-mana tetap di Ikatan Cinta Kaisang dan Erina. Ya, kami akan segera kembali ya. Jangan kemana-mana tetap bersama kami. Di Ikatan Cinta Kaisang dan Erina. Terima kasih telah menonton!